Halo teman-teman kembali lagi bersama gue si Rama droids dan hari ini teman-teman saya akan memainkan game WIB waktu Indonesia bercanda dan game ini teman-teman ya dari net tv teman-teman dari program acara tv WIB waktu Indonesia bercanda teman-teman dan ya masih sama kita berjumpa lagi dengan si cak lontong ya teman-teman dari yang game pertama itu tts cak lontong teka teki silang nah yang ini juga teka teki silang teman-teman tapi yang ini sedikit berbeda nah jadi teka teki silangnya ya seperti teka teki silang biasanya pada umumnya teman-teman tapi teka teki silang yang ini jawabannya nyeleneh nyeleneh teman-teman jadi kalian harus berpikir di luar otak ya teman-teman berpikir di luar kota yang pertama kali menemukan benua Amerika siapa ya manusia ya enggak kita harus berpikir di luar logika nih teman-teman untuk menjawab soalnya cak ngontong oh enggak cukup teman-teman hmm Manu salah hmm apa ya bukan 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 lu gue masalah ya Allah ya Allah ini panjang banget lagi itu gua ngabisin banyak koin aduh calontong calontong masih ngeselin juga nih teman-teman alat musik yang cara mainnya digesek biola gak mungkin biola nih tuh kan gak mungkin teman-teman hmm beret ya enggak berit berat hehehe salah salah temen-temen piret piret mungkin oh salah juga barat mungkin oh iya barat hehehe ini calontongnya kehabisan huruf e mungkin ya temen-temen yang betul tulisannya itu barat atau berat sih temen-temen hehehe aduh suka-suka calontong lah ini namanya juga teka teki silang temen-temen hurufnya ya harus sesuai dengan teka teki silangnya oke kecoa rayap semut lebah kumbang disebut serangga gak mungkin sih kaknya tuh kan gak cukup hmm gak mungkin serangga sih temen-temen pengalaman gua bermain game dari cak lontong gitu ya jawabannya gak mungkin masuk akal semua harus di luar kotak kita berpikirnya temen-temen think out of the box hmm sekawan gak ada kak temen-temen apa ya se apa itu oh beda gua pikir sekawan apa ya beda beda hehehe aduh betul aduh betul juga akhirnya beda-beda iya ya mereka beda-beda temen-temen meskipun sama serangga tapi beda oke hewan yang suka membuka mulutnya lebar-lebar dan mandi di lumpur hewan itu biasanya gak mungkin kudanil ya temen-temen jadi apa ya jawabannya ya hmm ini ada e n a terus ada flu salah 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 ketik kena flu nah tau gak kenapa hewan itu membuka mulut lebar-lebar dia lagi kena flu oh kok gitu ya jadi kudanil saat buka mulut itu kena flu ya oh oke lah oke cukup mendidik banget loh mendidik banget hehehe aduh aduh salah satu contoh hewan yang jalannya lambat ee apa ya serangga gak ada temen-temen gak ada n se se serigala eh maksudnya serigala kalau lagi jalan ya pelan-pelan kalau lari pelu-pelu cepet what kenapa gak sekalian macan calontong kenapa gak sekalian macan atau harimau singa ee karena menurut kita tidak penting loh yang gak penting aja gak tau anda ini gimana pak aduh supaya tampil maksimal seorang penyanyi harus cek cek sound iya gak aduh salah temen-temen hmm apa ya cek cek salon bukan temen-temen apa ya cek saldo ya sebelum menambil biasanya penyanyi cek saldo dulu oh gitu ya kalau penyanyi ya gue soalnya bukan penyanyi temen-temen gak tau temen-temen kalau penyanyi itu harus ngecek saldo dulu ya sebelum nyanyi ya oke harus ngecek bayaran dulu temen-temen tapi kalau gak dibayar penyanyinya gak mau nyanyi oke yeay gue menang selamat mendapatkan enam koin doang yuk ini apa nih harimau mati meninggalkan belang iya gak belang salah ya iyalah salah ini namanya juga cek lontong pertanyaannya juga lontong-lontong ini apa ya hmm apa cek lontong apa jawabannya nah itu di tangan dulu kertas biru itu apaan coba kasih tau gue dong apa itu teh setu setu ju harimau mati meninggalkan setuju harimau yang pasti pasti meninggal entahlah temen-temen pertanyaannya membuat kepala saya bingung lawannya gemuk kurus enggak dengan salah sudah pasti temen-temen takut ya enggak nah eh takut kalau lawannya gemuk iya ya emang banyak orang yang takut kalau lawannya gemuk kayak pikso itu wow oke selalu hadir tisa-tisa dan senang hmm apa ya apa nih L o o lo 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 hebat lo termasuk temen yang hebat kalau selalu hadir saat susah maupun senang lo hebat bro oh hebat temen-temen kalau kalian itu selalu hadir saat susah maupun senang itu hebat iya sih hebat hebat banget pertemanan yang sangat setia ya temen-temen oke next apa nih bisa sedih bisa riang bisa marah bisa sabar dan lain-lain manusia ya enggak ya enggak manusia enggak 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 salah temen-temen bukan itu jawabannya apa nih su surat eh sur suramah oh salah salah surah emah oh bukan surah apa ya apa makanya ini juga lagi mikir surah suramen bukan temen-temen surahman orang yang namanya surahman itu bisa sedih yang marah dan sabar kan temen-temennya juga manusia astagfirullah kenapa enggak sekalian nama lu aja cak lontong gitu cak lontong kan juga bisa sedih riang dan marah ya enggak bapak tau lawannya anteng nggak ini apa kita punya uang sepersen pun kiri salah mana apa ya kera oke kera memang punya uang mau disimpan dimana coba hmm iya ya gua nggak tau juga sih hehehe memasak tempe terlalu lama garing garing cak lontong nah iya betul sekali kalau masak tempe terlalu lama nanti garing yang ini masuk akal banget nih yang jawaban satu tadi koran disebut surat apa ya hmm surat hmm ada A di situ temen-temen surat sabar mungkin ya hmm bukan temen-temen gua sudah menjawab di luar logika tadi itu tapi masih salah juga surat apa ya satu hmm surat salah masak masak koran disebut surat salah dong iya ya iya ya nggak kepikiran sama sekali wah tapi ya jenggelin banget loh lu yang ngasih pertanyaan coy oke terus jawabannya salah what terserah ya cak lontong ya temen-temen hehehe pengalaman gua main game yang tidak cak lontong dan yang ini sama-sama ngeselin dua-duanya temen-temen terimakasih sudah menonton video saya kali ini dan jika kalian suka dengan video saya kali ini silahkan kasih like dan subscribe guys oke sampai jumpa di next video and stay drag guys ok bye-bye bye bye